Belajar itu menyenangkan Tentangkan banyak benda dihadapan anak Kemudian minta yang memakai 11 Karena yang barang yang sudah sudah sebutkan Amati dia tangan sebelah mana yang sering anak buda digunakan Tangan yang digunakan 70% adalah tangan 29 anak Minta anak untuk mencukup tangan secara vertical Tangan yang lebih banyak menepuk di atas yang lainnya adalah tangan 25 anak Coba meminta anak untuk memilihkan kepalanya ke batu Lalu lakukanlah dengan tiba-tiba Dan amati ke arah mana anak akan memilihkan kepalanya Karena itulah yang juga bisa menentukan tangan dominan anak Ajak juga nih anak untuk bermain dengan Nia-nyata lagu Tangan ke atas, tangan ke sepi, tangan ke depan, duduk yang manis Nah amatilah gerakan melipat tangan yang anak lakukan pada lirik duduk yang manis Tangan yang berada di atas adalah tangan dominan anak Coba lah nih ya bermain print dan play dengan kisah seekor lembah yang mengganggu di sekitar anak-anak Minta lah anak-anak Aida Bunda untuk mengusir lembah tersebut dengan tangannya Kerana kan tiba-tiba saat Bunda meminta anak mengusir lembah dengan tangan Akan menunjukkan tangan dominan anak Yang mana ia akan lebih codong untuk menggunakan tangan sebelumnya Bila ia menghibas dengan tangan-tangan Maka tangan dominannya anak Begitu pun juga sebaliknya Setelah Bunda mengetahui ini ya Tangan dominan anak jika hasilnya adalah tangan Mungkin tidak akan banyak kekhawatiran Tetapi jika anak Bunda termasuk dalam sepuluh kusen Populasi yang menggunakan latifres atau tangan dominan kini Maka Bunda bisa mengulang untuk membiasakan anak Untuk mengeksplor segala aktivitas yang berhubungan dengan tangan kiri pada peralatan untuk tangan-tangan Berita baiknya nih ya Bund Saat ini sudah banyak peralatan yang mendukung anak-anak Aida Bunda yang bertanah tidal Anak yang menyukai musik dan bermain gitar Kini sudah ada juga untuk mereka yang tidal Ada juga nih Penang khusus pengguna tangan dominan kiri Buku tulis juga ada loh Buku tulis untuk orang-orang tidal Dirancang dengan bagian jilin yang berada di sebelah kanan Sehingga nih ya Pengguna yang menggunakan tangan kiri atau tidal Bisa menulis seperti biasa dari kiri ke kanan Tetapi tidak tergambut dengan bagian jilin buku Alat lain yang cukup membantu para pemilik tangan dominan kiri atau tidal adalah Pensil gripper atau alat menggenggam pensil Pada keadaan normal nih ya Seseorang dengan tangan-tangan akan menggunakan jempol Kelujung dan jari tengahnya untuk menggenggam pensil Gripper ini akan sangat membantu pengguna tangan kiri atau tidal Untuk mudah menggenggam pensilnya Setelah itu nih ya Ada pula gunting Penggalis Rautan pensil Dan alas menulis arti selip Untuk mengguna tangan kiri atau tidal Menggenggam pensilnya Jadi nih ya Anak-anak hanya perlu dilatih Agar terbiasa Dan punya seluruh sisa Menghadapi kesulitannya dengan dunia Yang diciptakan mayoritas Untuk tangan dominan Nah itu dia Semoga bermanfaat Bagi ayah muda Terus salat atas Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Dengan subscribe insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami Setiap kami melakukan upload Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati